Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel komputer dan seni Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas Setting PTP atau point to point Leadbeam M5 produk dari Ubiquiti Oke, pertama-tama yaitu kita Satukan segmen dulu ya, yaitu Segmen dari komputer yang akan membuat Nyetting dengan Ubiquiti itu sendiri Oke, saya klik Network and Internet Setting Kita setting dulu ya, sesuaikan segmennya Kemudian change adapter option Oke Klik kanan Alternate 2 properties Kemudian Protokol ICP-nya IP-nya ya Kita klik Nah ini Segmennya Kita sesuaikan ya 192.168.1.100 Ini Sesuai dengan segmen Ubiquiti ya Atau Leadbeam 192.168.1.20 Oke, klik Tuken segmen dulu Kemudian kita buka Browse-nya Oke, kita ketikan segmen dari Ubiquiti itu sendiri Atau dari Leadbeam ya 192.168.1.20 Ya, kita enter Oke, sudah muncul ya Kita klik Advanced Ya, kemudian Kita klik Process to Ya Oke 192.168.1.20 Oke, kawan Nanti akan Depout-nya akan seperti ini ya Tampilannya ya Ini belum Diapa-apakan ya Masih Baru Oke ya Kita ketikan Ubint ya Ubint Ya, ini username dan password-nya itu Ubint ya Bawaan dari Dari si atau depout-nya ya Ubint Nah, kemudian country-nya Kita Pilih Indonesia Oke Oke, sudah ya Language-nya biaskan bahasa Inggris Kemudian kita centeng I have read-nya ya Oke Login Nah, kita tunggu ya Oke, pada kali ini Kita akan Men-setting Leadbeam ini Sebagai access point Yaitu Menggunakan point-to-point Ya Kebetulan ini Rencananya Saya akan gunakan Di jarak 2 km Oke Biasanya Saya itu Pertama kali Saya Setting itu Mulai dari Sisi kanan Yaitu Sistem Sistem Saya Time zone-nya Saya Ubah ya Menjadi Sesuaikan dengan Wilayah kita Oke, Jakarta Kemudian Kemudian Device-nya Saya ganti ya Searah Dotcom Kemudian Administrator usernya Saya ganti Admin Jadi nanti Usernamenya Bukan UB Ya Atau bukan UBNT lagi Jadi Admin Oke Setelah selesai Kita change Nah Setiap sekali Sesuatu Itu dia minta diganti Ini passwordnya Nah maka kita ganti Passwordnya UBNT Ini adalah Password lama ya Password barunya Admin 1 Admin 1 2 3 4 5 Oke ya Admin 1 2 3 4 5 Ini hanya sekali muncul ya Setelah kita sudah ganti passwordnya Dia tidak akan muncul kembali Oke Yang kedua Adalah Service Atau di change BNT Demain 1 2 3 4 5 Min 1 Seng Oke Sudah Tidak muncul ya Nanti Kemudian Di service Service Kita lanjut ya Di service Atau TPS nya Saya no centang Atau saya ini Disable Oke Kita change kembali Kemudian Di advance nya Biarkan saja Saya tekan ke sedikit Di stand nya Ya Ya Change Kemudian di network nya Nah karena kita ini Menggunakan Access point Maka network modenya Biarkan ya Bridge Kemudian disable network nya Di non aja Kemudian Configuration model Simple Nah Untuk Management IP address Saya menggunakan Statik Atau Se Menggunakan statik Ya Yaitu Sesuaikan dengan segmen Mikrotik Yang ada di saya ini Saya betulan Menggunakan segmen nya 20 20 20 20 20 20 IP nya Sama kan ya 20 21 Oke Saya biasa Pimedian IP nya Itu menggunakan Punya google Ya Yaitu 888 Dan 88 44 Oke Setelah Kayak gini ya Jadi saya Kalau Mengini Access point Menggunakan IP nya Statik Mengikuti IP dari Mikrotik Yang ada di Saya Oke Saya cengik Kemudian Kembali ke Wireless Nah Di wireless ini Wireless mode nya Karena kita Berfungsi nya Untuk Access point Maka kita Ubah menjadi Access point Kemudian SSID nya Kita ganti Sarah Dotcom Kemudian untuk Country code nya Biarkan Kemudian channel weight nya Di 20 MHz Sudah Biarkan Frekuensi MOH nya Auto Biarkan Kemudian Extent channel nya Frekuensi list nya Nah ini kita Nah ini kita Enable ya Atau kita centang Nah maka akan muncul Seperti ini edit Nah kita klik edit ya Kemudian kita Select all Kemudian ok Seperti ini Seperti ini Di antena nya Free only 1x1 Saya biasa menggunakan 11x4 Atau 1x1 12x3 DBA Nah seperti ini Output power nya Dia Di Maksimal di 13dbm Untuk Dat thread Modul nya Saya menggunakan Alternatif Oke saya jelaskan dulu ya Sedikit tentang Depout nya Kalau Depout nya disini Kalau ptp itu Poin-poin tanpa penghalang Tanpa penghalang Artinya Jarak lurus Antara satu Akses point Dengan Si client ini Benar-benar Berhadapan Itu menggunakan Depout Tanpa penghalang Karena saya Kebetulan Di saya ini Ada beberapa penghalang Pun ya Jadi saya menggunakan Alternatif Nah alternatif ini Dia Bentuknya Seperti gelombang Jadi Kalau Ada terhalang Sedikit Mungkin gedung Ataupun ini Kita gunakan alternatif Kemudian Max Tag Red nya Itu Saya gunakan Auto Untuk security nya Saya menggunakan WPA 2 ice Ya Titik ya Password nya Itu Admin 12345 Nah ini Terserah kalian Saya menggunakan Punya aja Admin Oke Kalau sudah Saya change Oke Sudah ya Sudah selesai Mungkin kita lihat Nah ini Nanti Kehatan semua muncul Oke Hermes nya setting Di double Biarkan saja Oke ya Setelah itu Langsung kita Apply Kita tunggu Beberapa Saat Nanti Nanti Ketika Nanti Ini muncul Maka Segment nya Akan berubah Sesuai dengan Segment Mikrotik Oke Sudah kita lihat ya Ini sudah berubah ya 20 20 20 20 10 Oke ya Kemudian Segmen Yang di PC ini Akan saya ubah Kembali Setting lagi ya Jadi Network Internet Setting Kita buka Change Adapter Option Kemudian Di Ethernet 2 Saya klik Properties Kemudian TCAP Saya ubah ya Menjadi Segmen Yang Di Mikrotik 20 20 20 Oke 100 Ya Ingat ya Untuk belakang ini Tidak boleh sama Jadi Setiap Perangkat Yang terkoneksi Dalam Satu Segmen Yang berubah Belakangnya saja Oke Kita klik Oke Oke Ya Ini kita 2020 10 Oke Kita reload ya Oke Seperti ini ya Tadi Passwordnya Sudah saya ganti Yaitu admin Ya Admin Admin 1 2 3 4 5 Oke Kita buka Ini sudah Tidak muncul lagi ya Tidak muncul Seperti Tidak ada Regen Karena sekali Masuk Sudah Terakan Terkunci Dia Langsung login Ya Nah Seperti ini Kawan Jadi Sudah Terbuka Ya Jadi ini kita Lihat ya Kita lihat Leadbeam Nah ini Sudah berubah Semua ya Leadbeam M5 Kemudian The Pesnamenya Sara Modenya Bridge Ya Kemudian Wasmody Access Point SSID Sara.com Security WPA2 Aisyah Ini Change Frekuensinya 5745 Kemudian Channel WC20 Frekuensi Band 5735 Oke Ini Sudah Berubah Sudah Sesuai Dengan Settingan Yang Kita Mau Eh Mungkin Sini Sudah Berubah Di Statiknya Dia Dipakai Segmen Dari Mikrotik Oke Kawan Jangan Lupa Ya Nanti Kalau Kita Men Setting Itu Pertama Kali Adalah Segini Kita Satukan Oke Mungkin Ini Saja Yang Dapat Saya Sedikit Saya Share Tentang Bagaimana Setting PTP Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Ini Dan Jangan Lupa Subscribe And Like Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh